Sedara Ketua Dewan Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya Oktasari Sabil meyakini dan optimis calon Presiden Haji Prabowo Subianto akan menang dalam pemilihan Presiden di 2024 mendatang karena paginya rakyat Indonesia dan warga masyarakat di Provinsi Papua Barat sudah sangat cerdas akan memilih siapa Presidennya. Setelah dipercayakan sebagai Ketua Gerindra Provinsi Papua Barat Daya Oktasari Sabil secara kontinu turun ke masyarakat, khususnya warga di kota dan kabupaten Sorong untuk membagikan secara langsung sembako dan biaya penunjang pendidikan kepada anak-anak sekolah, baik sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi juga para korban kebakaran di pasar paru kota Sorong. Di sela-sela pemberian bantuan Oktasari Sabil sekaligus memperkenalkan calon Presiden RI Haji Prabowo Subianto kepada masyarakat baginya rakyat saat ini sudah cerdas untuk memilih pimpinannya sehingga ia menyakini dan sangat optimis Prabowo Subianto akan menang pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini juga didukung dengan berbagai keberhasilan yang sudah dilakukan Prabowo Subianto sebagai anak bangsa, selama menjadi Ketua Umum Partai Gerindra seorang pengusaha juga menjadi Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Prabowo 2019, dia adalah pemenang di sini juga ya jadi sebenarnya tidak terlalu, apa namanya, terlalu ribet gitu untuk menguatkan kakinya Bapak Berwajit Prabowo Subianto karena rakyat di Tanah Bapak Berdaya khususnya di wilayah Kepatah Gerindra Kepatah Gerindra, Kepatah Sorong Selatan, Kepatah Sorong, Kepatah Sorong dan Kepatah-Kepatah Sorong itu sudah sempurna beliau hanya di kitab penguatan penguatan, kalau penguatan itu artinya sudah ada yang sudah ditanam tinggal kita memuatkan bagaimana ikatan organisional itu berjalan dan memiliki kesadaran, paksaan, dan pilihan untuk memilih jadi jangan sampai ada uang, ada pilihan nah itulah yang kita hapuskan dalam pergerakan di tali iya dong optimis, dan saya mau beritahu kepada masyarakat warga rakyat apa, rakyat Papua Barat Daya terkhusus wilayah desa-desa bahwa Bapak Prabowo sudah memperjuangkan dana satu desa 2 miliar artinya sebelum jadi presiden saja dia sudah memperjuangkan bagaimana dia menjadi presiden nantinya artinya saya sangat yakin warga rakyat Papua Barat Daya ini sangat cerdas dalam bagi siapa presiden yang lain dan mampu untuk memuatkan Indonesia di mata nasional maupun di mata nasional Tim Liputan CWM Channel